Intro Selamat datang di Satpol Santara Channel Karena udah lama gak ada video, kita kali ini mau ada video tentang cara mengecek jenis kelamin pada ular Dan disini kita udah ada alatnya, kalau mau tau cara mengecek jenis kelamin pada ular, ikuti terus segerinya sampai habis Dan jenis ular yang akan kita cek kali ini adalah ular yang sering dibiara oleh peti maretil Dan disini ada melurus adeno dan melurus normal Oke langsung kita kaktikin aja Oke kita coba pertama cek ular melurus itu dulu Dan oh iya disini saya udah bilang tadi kita pake alat Nama alat ini namanya prabing bisa dicari di google Kalau ada pencipta reptile juga yang mau cari alatnya Dan disini kali ini saya dibantu oleh temen saya nih Dan ini alatnya Berhubung ularnya masih muda nih temen temen Kita pake alat yang ukuran paling kecil dulu Jadi menyesuaikan dengan ukuran ularnya Kita pake alat yang paling kecil untuk ular yang ukuran jenisnya kecil Jadi kita cari ukuran pelaminnya dulu Oke seperti ini Nah ini Lalu kita masukkan coba Cara bedain mana yang betina sama mana yang jentan gimana? Ini bentar Nah ini Jadi kurang kecil Dalamnya kurang lebih sekitar 2 sisi seperti ini Ini dapat dipastikan kalau jenis ular ini betina Tapi kalau misalkan jarum yang kita masukkan ini Kurang lebihnya 4-5 sisi berarti dia jantan Ini tadi 2 sisi berarti ini betina Iya betina Untuk yang itu betina Sekarang kita coba yang albino nih temen temen Kita coba yang albino Nah ini kan ada subang disini Ini masih tetap 2 sisi Jadi 2 sisi apa tadi? Betina Betina Yang albino tetap betina Sekarang kita coba yang? Yang normal Normal Oh lurus normal Oh lurus normal Tetap segini Ini tetap 2 sisi berarti Betina lagi Jadi 3 ular yang kita cek kali ini Betina semua Oke temen temen Jadi 3 jenis ular yang kita cek kali ini Semuanya berjenis kolik betina Dan disini saya mau menerangkan lebih detail Cara penggunaan berleping yang benar Pertama pertama Kita coba yang menerangkan Untuk kemaluan sepulang Namun jika Dalamnya kurang lebih 2 sisi Jadi dapat dipastikan bahwa Ular tersebut berjenis kelamin betina Namun jika Probing yang kita masukkan Dalamnya kurang lebih 4 sisi Dapat dipastikan bahwa Ular tersebut berjenis kelamin jantan Dan disini Cara penggunaan Probing gak bisa Sebarangan ya temen temen Kalau kita belum berpengalaman Kita dapat melukai Lubang kelamin si ular tersebut Oke temen temen Sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kami lebih senang lagi Buat video Dan konten-konten lainnya Yang lebih berguna Untuk pencipta reptil Di seluruh Indonesia Terima kasih